Halo para petani sawit, harga sawit hancur hak, petani minta pemerintah cabut pungutan ekspor CPO. Petani sawit bersedih, dan susah tersenyum, pasalnya harga sawit terus merosot. Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia, APPKSI, meminta pemerintah mencabut pungutan ekspor CPO Krude Palm Oil yang dinilai merugikan petani sawit di luar Pulau Jawa. Jutaan petani sawit saat ini merugi akibat jatuhnya harga TBS petani yang disebabkan oleh BA keluar dan pungutan ekspor CPO yang begitu tinggi, kata Ketua Dewan Pembina APPKSI Arief Poyuono melalui keterangan tertulis, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Arief menyebut pemerintah mengenakan BA keluar CPO sebesar $124 MT dan pungutan ekspor PE CPO sebesar $100 MT untuk periode 1 hingga tanggal 15 Mei tahun 2023. Menurut dia, dengan sudah dikenakannya BA keluar CPO yang cukup tinggi, seharusnya tidak perlu dilakukan pungutan ekspor CPO. Sebab, PE CPO oleh perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit PKS dan para trader CPO dibebankan pada harga TBS petani sawit serta harga TBS perusahaan kebun sawit. Arief mengatakan dampak PE CPO terhadap harga TBS petani di PKS, harga TBS petani sawit bermitra anjlok menjadi rata-rata Rp2.100 hingga Rp2.200 per kilogram, dari sebelumnya rata-rata Rp2.600 sampai Rp2,950 per kilogram. Sementara untuk harga TBS petani swadaya, mandiri, di beberapa provinsi penghasil sawit, serta harga TBS sawit petani sudah anjlok di harga Rp1.650 hingga Rp1.800 per kilogram. Itu sebabnya APP KSI meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut PE CPO yang menilbulkan kerugian bagi petani sawit. Kalau merujuk pada Reuter Rotterdam Closing yang dirilis kemarin, harga tandan buah segar TBS Indonesia diprediksi bakal semakin hancur-hancuran. Yang paling parah itu bakal terjadi sejak September hingga Desember tahun 2023. Di rentang itu, harga TBS diprediksi bakal berada di bawah angka Rp1.000 per kilogram. Itu terjadi lantaran harga ekspor crude palm oil CPO yang terus melorot. Bulan ini harga CPO CIF Rotterdam masih di angka $980 Amerika Serikat per metrik ton. Namun pada bulan Juni, harga itu sudah turun menjadi $925 Amerika Serikat minus 17,5 per metrik ton. Juli, turun lagi menjadi $920 Amerika Serikat per metrik ton, Agustus $910 Amerika Serikat per metrik ton, September $905 Amerika Serikat per metrik ton. Harga ini akan terus bertahan hingga akhir Desember tahun 2023. Di Januari, Februari hingga Mei tahun 2024, harga itu baru mulai naik di angka $910 Amerika Serikat per metrik ton, kata praktis ekspor minyak sawit, tolen ketaren kepada Elaeis.co tadi pagi. Ketua Umum DPP sawitku masa depanku S.A.M.A.D.E. ini kemudian menghitung. Kalau harga CPO Rp 9.744 per kilogram dengan kurs Rp 14.000 per USD. Kalau harga CPO segitu, otomatis harga TBS hanya Rp 9.744 x 20% kadar minyak rendemen sama dengan Rp 1.948,8 per kilogram. Itu harga penetapan dinas perkebunan. Kalau di petani, bisa-bisa sudah di harga Rp 1.000 per kilogram. Nah, kalau harga CPO sudah di angka $905 Amerika Serikat per metrik ton, berapa lagi harga TBS? Maka petani akan bangkrutlah, sebab biaya panen saja seperti saya misalnya sudah di atas Rp 1.000 per kilogram, terangnya. Jadi sepertinya nasib petani sawit dan pelaku usaha perkebunan sawit sudah didorong jatuh dan ditimpa tangga sekalian. Sebelumnya Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Gapki Edi Martono mengatakan, melorotnya harga minyak sawit tidak lepas dari kondisi minyak nabati lain yang semakin membaik, tidak hanya dari sisi produksi, tapi juga harga. Selisih harga minyak sawit kita dengan minyak nabati lain sangat tipis. Kalau sudah begini, orang akan lebih memilih membeli minyak nabati lain ketimbang minyak sawit. Faktor jarak tempuh menjadi pertimbangan utama, ujarnya. Menengok fenomena di atas, sederet petani sawit berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah cepat dan terbaik untuk menyelamatkan harga TBS, khususnya TBS petani. Terima kasih telah menonton!